Tapak tangan hantu jelit 2. Dua orang itu terbang tak menginjak tanah lagi. Seng suami, yang sudah mendahului dan melepas tangan istrinya tiba-tiba melayang dan bergerak dengan amat cepatnya meninggalkan istrinya. Dia telah berkata untuk mengadu ilmu, tertawa dan melesat bagai seekor garuda meluncur di depan. Tapi ketika seng istri mendengus dan berseru keras, tangan bergerak dan mengembang di kiri kanan tahu-tahu tubuhnya pun melesat dan meluncur bak anak panah menyusul suaminya itu. Dan seng suami tertawa dan menambah kecepatannya lagi, disusul seng istri tak mau kalah dan sebentar kemudian mereka sudah hampir berendeng. Tapi ketika seng suami berseru keras mengembangkan kedua lengannya pula, berkelebat dan menyambar ke depan maka seng istri yang hampir menyusul dan berada di sebelah kirinya tertinggal lagi. Haha, kau kalah, pui moi. Sekarang kau tak dapat menyamaiku. Licik seng istri membentak dan melotot, aku kalah karena bau ketiakmu, Hanko. Kau mengembangkan lengan tepat di depan hidungku. Haha, alasan bohong. Ketiakku tidak bau, pui moi. Aku mengembangkan lengan karena ilmu lari cepat ini memang mengharuskan begitu. Kau mempergunakan siangeng ginkeng, ginkeng sepasang garuda, dan aku tak mau kalah dan mempergunakan ilmu lari cepat itu. Tapi kau mengembangkan lengan tepat di depan hidung. Ih haha, baunya menyengat. Haha, bukan ketiakku, tapi keringatku dan seng istri yang akhirnya tertawa dan jengkel menyusul. Sudah membentak dan mengejar dengan penasaran, masih tak dapat juga mengejar tapi suaminya akhirnya memperlambat lari, berendeng dan mereka tertawa-tawa karena tadi seng suami memang menyemprotkan cairan keringat secara tak sengaja, yakni ketika membuka dan mengembangkan lengannya tadi. Dan karena percikan keringat itu mengenal wanita ini, yang terkejut dan tentu saja mundur maka suaminya terus bergerak dan ia tentu saja tertinggal, marah tapi mereka kini berendeng dan laki-laki itu menyambar lengan istrinya. Mereka terus berlari cepat dan dari wajah kemerah-merahan istrinya ini dapat diketahui bahwa wanita itu memang sedikit di bawah suaminya, karena seng suami masih tampak segar-segar saja tidak seperti istrinya yang ngotot mengerahkan semua ilmu lari cepatnya itu. Dan ketika mereka bergan dengan tangan sambil tertawa menuju hutan iblis maka dua jam kemudian sampailah pasangan ini di luar hutan itu di mana dari kejauhan tadi mereka telah melihat sebatang pohon raksasa di tengah hutan, pohon yang menjulang tinggi dan berada di tengah hutan gelap. Itu dia. Itu hutan iblis. Perlambat lari kita, Nio Chu. Dan hati-hati. Seng istri mengangguk. Ia memperlambat larinya dan pria itu pun sudah hampir berhenti. Hutan iblis di depan mereka dan bekas-bekas kerusakan sepanjang jalan telah pula mereka lihat. Pria ini mengerutkan alis. Dan ketika mereka benar-benar berhenti dan tertegun memandang mulut hutan yang gelap, Dari situ menguarlu udara dingin dan berbau busuk maka wanita di sebelah pria ini menutup hidung. Bau bangkai. Terkutuk, tempat ini bau bangkai. Benar, dan beranikah kau masuk, Nio Chu? Atau kau tunggu di luar dan aku yang menyelidiki ke dalam? Aku tidak takut, Seng istri melotot. Tapi aku tak tahan bau bangkai ini. Hektometer, kalau begitu coba kulihat dan kau di sini sebentar, Seng suami meremas pergelangan tangan istrinya, Menyuruh sabar dan tiba-tiba dia pun sudah meloncat masuk. Pria ini juga mencium bau busuk tapi sebagai laki-laki dia lebih tahan, tidak seperti istrinya itu. Dan ketika dia melompat dan hilang sekejap maka tak lama dia pun keluar dan di tangannya terjenjing sebuah mayat yang ususnya cerai berai, Kepalanya hilang. Ada mayat ini, pantas baunya busuk. Ah, mengerikan sekali, Nio Chu. Di dalam baunya semakin busuk. Wanita itu melebarkan mata. Ia terbelalak melihat mayat ini dan tiba-tiba muntah-muntah. Mayat yang ususnya cerai berai itu sungguh menjijikan dan berbau. Tubuhnya sudah mulai dimakan ulat dan bukan main busuknya. Dan ketika ia meloncat mundur dan muntah-muntah, menggoyang dan meminta agar suami tidak semakin dekat lagi. Maka laki-laki itu berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Dia tadi menemukan mayat ini di dekat sebuah pohon. Kalau begitu kau menyingkirlah sebentar. Aku akan menguburkan mayat ini. Sungguh kasihan kalau tidak diurus. Wanita itu menghilang. Ia sudah berkelebat dan tak mau melihat suaminya bekerja. Laki-laki itu mencabut pedang dan dengan pedang ini ia menusuk dan menggali lubang. Dan ketika tak lama kemudian lubang itu terbuat dan mayat ini diletakkan hati-hati maka pekerjaan pria ini selesai dan mayat itu sudah dikubur. Seng istri dipanggil lagi dan muncul, masih menutupi hidung. Aku tak tahu apakah kau sanggup memasuki hutan. Di dalam lebih busuk lagi, tentu banyak mayat-mayat. Bagaimana menurut pendapatmu apakah masuk atau tidak? Di sana lebih busuk lagi? Kau melihat mayat-mayat lain? Hektometer, belum kulihat, niocu, tapi baunya telah ku cium. Aku yakin banyak mayat di sana dan mungkin keadaannya sama menyedihkan seperti mayat pertama tadi. Maksudmu kepalanya hilang dan tubuhnya dipenuhi ulat? Mungkin begitu, dan barangkali kau tak tahan. Keparat, Jahanam benar serigala-serigala hutan ini, Hanko. Kalau begitu kau masuklah dulu dan aku di sini. Aku tak mungkin harus melihat mayat yang sudah berbau. Perutku masih mual-mual. Baiklah, kau di sini dan biar aku masuk. Laki-laki itu berelebat lagi, masuk dan meninggalkan istrinya dan sekarang mereka berpisah. Wanita ini menunggu di mulut hutan dan suaminya, laki-laki gagah itu telah lenyap di dalam. Dan ketika ia menunggu dan bersiap-siap dengan sikap waspada maka pria gagah itu terbelalak dan kaget sekali melihat keadaan di dalam. Dari sinar matahari yang masuk dan menembus celah-celah gledaunan ternyata banyak sekali mayat-mayat di dalam mulut hutan ini. Tak kurang dari 13 mayat. Semuanya sudah membusuk dan sulit dikenali, sebagian besar terburai isi perutnya dan dari perut-perut mayat itu keluarlah belatung atau ulat-ulat menjijikan. Bagi yang tidak tabah tentu muntah. Apalagi wanita, pasti menjerit dan lari keluar dengan perut seakan-akan diaduk-aduk. Mayat-mayat itu benar-benar menyedihkan dan satu di antaranya bahkan wanita, dengan leher hampir putus tapi kedua tangannya hilang. Pinggang ke bawah rusak berat dengan pakaian yang hancur tak keruan. Laki-laki itu tertegun tapi berwat tak baja, dapat menahan jijik dan muntahnya dan tiba-tiba dia bergerak menyambar mayat wanita itu, melompat dan membawanya keluar dan tak lama kemudian dia sudah ganti-berganti membawa mayat-mayat yang lain. Istrinya, yang tertegun dan melihat itu tiba-tiba mengeluh, nyaris muntah lagi namun seng suami berseru agar menjauh sedikit, membuatkan lubang dan akhirnya suami istri itu bekerja keras. Sambil mengutuk dan menyumpah wanita itu membuat lubang, cukup untuk 13 mayat. Dan ketika lubang terbuat dan ia menyingkir tak tahan bau busuk, suaminya sendiri menutup hidung dengan sapu tangan dan satu demi satu melempar mayat-mayat itu maka satu jam kemudian barulah 13 mayat itu dapat dikuburkan secara massal. Pria ini mengusap keringat ketika pekerjaan selesai. Istrinya terseduh menahan rasa muad dan ini sebuah gundukan tanah terdapat di depan mereka. Dan ketika pria gagah itu menarik nafas dalam-dalam dan mengebutkan bajunya yang penuh dibu, pekerjaan ekstra itu membuat wajahnya kemerah-merahan maka seng istri yang gemetar dan berketruk di cengkeramnya lembut. Sudahlah, tak perlu marah-marah. Sekitar tempat ini sudah bersih dan barangkali kau dapat masuk ke dalam. Di situ, di sana, tak ada mayat-mayat busuk lagi. Aku-aku tak tahan oleh baunya, Hanko. Dan belatung-belatung itu, eh perutku ingin muntah-muntah. Di dalam sudah tak ada mayat-mayat lagi, tapi entah kalau di tengah. Aku akan masuk ke sana dan ingin melihat pohon raksasa di tengah hutan itu. Kau mau ikut? Tentu, tapi jangan perlihatkan padaku mayat-mayat berbelatungan, suamiku. Kau di depan dan aku di belakang saja. Tapi hutan ini rupanya gelap. Kita dapat mempergunakan obor. Tapi di dalam tadi sinar matahari masih dapat memasuki celah-celah di daunan. Baiklah, aku ikut. Tapi seng istri mengangkat muka, maksudnya memandang mulut hutan tapi. Alangkah kagetnya ia ketika sepasang metu berkilauan menyambarnya dari depan. Metu itu seperti iblis dan tentu saja ia berteriak dan menuding. Seng suami terkejut dan cepat membalikan badan tapi sepasang metu itu tak ada lagi, lenyap. Dan ketika wanita ini tertegur dan bucat mukanya, sungguh ia tak dapat melupakan itu. Maka suaminya bertanya, wajah berubah karena pria gagah ini tersentak oleh jerit dan tudingan istrinya tadi. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang kau lihat? Iblis? Metu iblis? Aku, aku melihat sepasang metu berkilauan menyeramkan, hanko, tepat di belakangmu. Tapi begitu kau menoleh metu itu pun hilang. Iblis? Hilang? Benar, metu itu hilang, hanko. Tapi aku melihatnya jelas. Metu itu mencorong dan menakutkan. Dia, dia, itu wanita ini tiba-tiba melengking, berteriak dan menuding ke kiri. Tetapi secepat suaminya membalik tiba-tiba sepasang metu itu pun lenyap. Wanita ini membentak dan menuju ke metu itu dengan pedang di tangan tapi metu itu tak ada lagi. Dan ketika seng suami tersentak dan kaget membelalakan metu maka istrinya berteriak lagi dan kali ini menuding ke kanan, berkelebat dan menyambar dengan cepat. Tapi metu itu pun menghilang lagi. Empat kali wanita ini berteriak tapi empat kali itu pula metu iblis itu lenyap, padahal jelas dilihat dan mencorong berkilau-kilauan. Dan ketika wanita ini gemetar dan mendeprok di tanah, musuh yang dihadapi rupanya sejenis mahluk halus. Maka wanita ini mengeluh dan histeris. Hanko, kita diganggu iblis. Keparat, aku diganggu iblis. Oha, metu itu, dia-dia. Mempermainkan aku. Tenanglah, seng suami menjadi bingung dan heran sendiri, setiap kali menoleh maka metu yang dituding istrinya itu tak pernah ada. Dia tak melihat apa-apa. Agaknya pengaruh jahat dari hutan ini mengganggumu, Niochu. Mari tinggalkan sebentar dan kita keluar. Aku, aku, itu lagi seng istri berteriak dan menjerit, suaranya tinggi dan secepat kilat ia membentak dan melempar pedangnya. Metu itu dilihatnya lagi tepat di belakang suami. Sudah lima kali metu itu di belakang suaminya. Ia selalu gagal karena secepat suaminya menoleh maka metu itu pun lenyap. Kecepatannya mengejutkan, sekaligus mengerikan. Tapi karena kini ia tak memburu lagi dan pedang di tangannya itulah yang dilontar dan ditimpukan secepat kilat, jauh melebih kecepatan anak panah maka terdengar suara red dan barulah suaminya melihat bayangan hitam di balik sebatang pohon. Baga iblis. Jahanam keparat istrinya melengking-lengking dan memburu beringas. Kau lihat itu, Hanko. Itu iblis itu. Dia menghilang di balik pohon itu. Sabar, seng suami berseru dan berkelebat menyambar lengan istrinya. Di balik pohon itu tak ada siapa-siapa, Niochu. Pohon itu terlalu kurus untuk menyembunyikan tubuh seorang manusia. Tapi, tapi iya. Tanda petik. Lihat, suaminya menyeret dan bergerak ke belakang pohon itu, hati juga mulai mengkirik. Seram. Tak ada siapa-siapa, Niochu. Aku juga melihat bayangannya tapi rupanya iblis. Ia tadi masuk dan tembus memasuki pohon ini. Kita menghadapi roh jahat. Sebaiknya kembali dan, pria gagah ini tergetar, menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba terdengar lolong dan raung serigala. Suara yang panjang menyeramkan terdengar bergemuruh dan tiba-tiba seperti iblis-iblis dari kubur berlompatanlah bayang-bayang hitam mengepung mereka, jumlahnya tidak kurang dari 200 ekor dan itulah serigala-serigala hutan iblis. Lolong mereka sambung-menyambung dan tergetarlah isi hutan oleh gelegar suara mereka. Dan ketika pasangan suami-istri ini terkejut dan membalik maka seekor serigala hitam, dengan warna putih di punggung telah berada di depan mereka dengan giginya yang besar-besar dan tajam menyeringai. GRRR Wanita itu pucat. Tadi mereka berdua terlalu dicekam oleh metu iblis yang lenyap dan muncul berkali-kali. Mereka terpusatkan pikiran kepada metu ini. Maka begitu bayang-bayang serigala berlompatan dari dalam hutan, mengepung dan kini melolong bersahut-sahutan maka hutan iblis menjadi menyeramkan karena bumi seolah diisi oleh raung atau suara serigala-serigala itu, yang juga mengeram dan mengais-ngaiskan kaki seolah siap melompat. Ambil pedangmu, awas! Ini binatang-binatang keparat yang kita cari itu seng suami, yang sadar dan marah lebih dulu lalu berseru kepada istrinya. Dua ratus serigala mengepung mereka dan suaranya yang menggetarkan hutan minta ampun. Dengan suara itu saja seorang laki-laki paling berani pun bisa kuncup nyalinya. Salah-salah bisa mati kaku. Tapi ketika wanita itu teringat dan memandang pohon di mana tadi pedangnya menancap, pedang itu menyambar tapi luput mengenai si metu iblis makanya ini tertegun melihat pedangnya tak ada lagi. Pedangku-pedangku lenyap. Ah, di mana pedangku tadi, hanku? Bukankah menancap di situ? Lenyap seng suami terkejut, menoleh. Benar, eh, di mana pedangmu tadi, niocu? Bukankah menancap di pohon ini? Kalau begitu bawa pedangku ini dan, awas. Pria gagah itu tak sempat melanjutkan kata-katanya lagi. Serigala hitam, yang paling besar dan amat menakutkan itu sudah meloncat dan menerkam istrinya. Gerakan ini disusul oleh lompatan-lompatan serigala lain di mana tiba-tiba mereka menyalak dan melolong berbareng. Suaranya menggutarkan hutan dan laki-laki itu terkejut. Dia baru saja hendak menyerahkan pedang kepada istrinya ketika serigala hitam itu sudah melompat. Dia membentak dan menusuk serigala ini, tentu saja melindungi istrinya. Tapi ketika pedangnya mental dan serigala lain menyambar dan menyergapnya maka pedang yang sedianya hendak diberikan si istri itu tak sempat lagi diberikan. Dua ratus serigala sudah menyerang mereka, riuh rendah. Niochu, awas. Hati-hati menyambut mereka. Jangan sampai tergigit brepria gagah itu sendiri. Tergigit, gugup dan kaget melayani serabuan dan dia harus mengelak dari moncong seekor serigala yang menyergap leharnya. Lompatlah serigala-serigala itu amat tingginya sehingga ada yang melampaui kepala. Dan ketika dia berhasil menyelamatkan lehernya tapi baju lehernya robe, memberbet di mulut serigala yang ganas. Maka dia sudah memutar pedangnya dan tangan kiri serta kedua kakinya pun bergerak ke sana kemari, memukul atau menendang dengan cepat. Dia tak sempat lagi berteriak kepada istrinya karena sibuk melayani serigala-serigala itu. Pedangnya sudah merobohkan tuju di antara mereka namun yang lain mengganti, menyalak dan menggigit dan mulut hutan gaduh oleh suara mereka. Tapi karena laki-laki ini bukan penduduk dusun, dia berkelebatan dan terbang menyambar-nyambar maka tujuh serigala lagi roboh oleh pedangnya, tiga yang lain kena tendangan kaki kanannya. Krak des-des. Dua puluh serigala sudah menjadi korban. Laki-laki ini ternyata hebat dengan permainan pedangnya. Dia membacok dan menusuk dan serigala-serigala itu pun roboh berjengkangan. Tapi karena lawan masih banyak dan dia harus bergerak ke sana-sini tiada hentinya maka seng istri, yang tak sempat mendapat pedangnya dan harus bertangan kosong berteriak dan menjerit. Wanita ini marah dan menendang atau memukul serigala-serigala itu tapi serigala hitam paling besar sungguh membuatnya terkejut. Tadi serigala ini dibacok suaminya tapi tak apa-apa, menguik sebentar dan menggeliat lalu menyerangnya lagi. Dan karena seng suami sudah menghadapi lawan-lawan yang lain, serigala paling besar itu mengeluarkan lolong seakan aba-aba, suaranya dasyat menggetarkan rimba. Maka serigala inilah yang paling membuat terkejut dan heran wanita ini dipukul tapi dapat menangkis dan selanjutnya ia pun membalas wanita itu. Giginya diperlihatkan dan taring-taring yang tajam itu membuat orang ngeri. Hewan ini luar biasa. Dan ketika wanita itu berloncatan ke sana-sini tapi lawan dapat mencegat dan memburunya pula, serigala-serigala yang lain menghadang dan gesit menyergap dan memotong maka ujung celananya tergigit dan wanita itu memekik. Hanko, tolong! Pria gagah teringat. Dia menoleh tapi waktu sekejap ini dibayarnya mahal. Seng istri, yang memekik dan kaget oleh serangan serigala hitam tiba-tiba dilihatnya terjatuh oleh terkaman hewan ganas ini. Tubuhnya yang paling besar di antara serigala-serigala lain membuat istrinya tak tahan ketika ditubruk, mengibas tapi tangannya dicengkeram dan saat itulah keduanya roboh terguling. Dan ketika dia pucat karena istrinya bergulingan dengan serigala hitam itu, diserbu dan digigit oleh serigala-serigala lain maka puluhan serigala yang mengeroyuknya juga menerkam dan pedang di tangannya digigit. Barulah pria ini sadar namun dia terlambat bergerak. Lima serigala yang menerkam pedangnya itu rupanya cerdik dan mereka sudah menarik atau membetot, kawan-kawannya yang lain menubruk dan menggigit lengan atau kakinya. Bahkan, dua di antaranya melompat dan menyerang mukanya, begitu ganas. Dan ketika laki-laki ini mengelak dan berseru keras, menarik tapi kalah cepat, pergelangan tangannya tergigit maka pria yang terkejut dan menendang serta merontak ini melepaskan pedangnya yang di bawah kabur lima serigala itu. Keparat laki-laki ini menjadi marah sekali. Terkutuk kalian, binatang-binatang busuk. Mana pedangku dan jangan lukai istriku laki-laki itu mengibas dan mendorong mundur serigala-serigala yang lain. Dia pucat melihat istrinya yang masih bergulingan di sana sekaligus juga bingung oleh pedangnya yang dibawa lari lima serigala di depan. Mereka itu telah dihajarnya tapi berhasil membawa lari pedangnya. Dan karena istri lebih penting daripada pedang, saat itu dia harus menyelamatkan istrinya dahulu daripada pedang yang dibawa lari. Maka laki-laki ini melepaskan diri dari kepungan dan sambil berjungkir balik ke arah istrinya dia menendang serigala paling besar itu, hewan yang berkutat dan bergumul dengan istrinya. Masing-masing tak mau kalah. Des. Serigala hitam itu terlempar. Belasan temannya juga terlempar karena ketika menendang tadi pria gagah ini melepaskan pukulan jarak jauhnya, peklui keng atau pukulan kilat yang membuat hawa panas di susul sinar putih menyambar dari tangannya. Dan ketika dia menolong istrinya bangun sementara serigala raksasa menguik tertahan, bangun dan jatuh lagi bangun lagi maka wanita itu menangkis tapi pandang matanya memancarkan kemarahan yang sangat berapi-api. Hanko, pedangmu mana pedangmu? Biar ku bunuh Jahanam keparat ini. Hektometer, pedangku di sana, pria itu terbelalak memandang serigala paling besar itu, teringat bahwa inilah agaknya serigala yang paling ditakuti, serigala yang kebal bacokan senjata tajam. Kau ambil pedangku di sana, Niochu. Biar ini menjadi bagianku. Tidak, seng istri sudah menerjang, serigala itu mengeram dan melompat lagi, teman-temannya mengikuti. Aku ingin membunuh serigala ini, Hanko. Ambilkan pedang dan jaga jangan sampai aku diserang yang lain-lain. Pria gagah ini tertegun. Sebenarnya dia ingin bergerak dan menghadapi serigala hitam itu. Dia teringat bahwa tadi bacokannya tak mempan. Tapi karena seng istri sudah berseru dan apa boleh buat dia harus menjaga maka dia membalik dan bermaksud mencari atau mengambil pedangnya itu. Tadi pedangnya itu dilihatnya masih dalam gigitan seekor serigala yang kemudian melepaskannya di atas tanah. Tapi bukan main kagetnya pria gagah ini. Pedangnya sudah tak dilihat dan ratusan serigala itu kembali menyergapnya. Mereka menyalak dan melolong-lolong dan dia tak sempat lagi mencari-cari. Dia tak tahu bahwa sesosok bayangan hitam menyambar dan mengambil pedangnya ini, sosok tubuh laki-laki berjubah hitam dengan gambar kelelawar di punggung. Dan ketika apa boleh buat dia harus melayani serabuan itu dan berteriak agar istrinya tak terlalu jauh, dia mengibas dan melepas lagi pukulan-pukulan kilatnya maka belasan serigala kembali roboh namun yang lain masih banyak. Selaka dia berseru. Pedangku juga hilang, niocu. Aku tak mempunyai senjata lagi. Apa istrinya berteriak? Hilang. Kalau begitu bagaimana? Hewan ini tahan pukulan, hanku. Dia juga bisa membalas. Lihat, kaki dan tangannya seperti gerakan-gerakan silat. Tanpa senjata agaknya repot bagiku, kecuali dia tak dibantu teman-temannya. Laki-laki ini menengok. Dia berseru tertahan bahwa benar saja serigala paling besar itu mampu menangkis atau menghindar pukulan-pukulannya istrinya. Kaki depannya sering bergerak dan menampar sebagaimana layaknya orang menangkis. Dan ketika serigala itu juga mampu melompat dan maju mundur dengan kaki belakang berpindah-pindah, Sungguh ini bukan serigala sembarangan maka teman-temannya yang menyalak dan mengeroyo istrinya membuat istrinya terdesak. Sudah banyak yang dipukul roboh tapi masih banyak yang belum. Dan ketika pria itu terbelalak karena terdengar raung atau lolong yang panjang, suaranya menggutarkan hutan maka dari mana-mana muncul serigala-serigala lain sebagai pendatang baru. Jahanam pria itu melotot. Hutan iblis gudangnya serigala-serigala kelaparan, Niochu. Lihat seratus lebih mendatangi kita. Benar, dan senjata muah, kita sama-sama tak bersenjata, Hanko. Bagaimana ini? Mungkin kita harus menyingkir dulu, lawan terlalu beringas. Atau, des laki-laki itu menghentikan kata-katanya, mementak dan melempar seekor serigala dengan pukulan mautnya dan serigala itu mengui roboh. Kepalanya pecah kena pukulan Pek Lui Kang. Dan ketika di sana istrinya juga berhenti bicara karena serigala hitam menubruk dan menyerangnya lagi, dibantu yang lain-lain maka seratus lebih serigala baru sudah tiba di situ. Dan langsung mereka itu menyerang dan mengeroyok. Niochu, lari saja. Kita pergi seng suami sekarang berubah, hanya dengan kaki tangan mendorong-dorong tapi serigala terlampau banyak. Dari mana-mana mereka menyerang dan dua kali bajunya robek. Tergigit. Istrinya di sana juga mengeluh karena tiga kali ujung celananya tergigit. Kalau ia tidak menendang dan menghalau dengan bentakan keras mungkin sudah menjadi korban gigitan lain. Dan ketika pria itu sudah mulai berpikir untuk menyelamatkan diri, istrinya mulai pucat maka terjadi adegan tak disangka di mana serigala hitam besar mengaum dan menubruk istrinya dari depan. Hanko teriakan itu mengejutkan si lelaki gagah. Dia menengok dan dilihatnya si hitam besar menubruk ganas. Mulut hewan itu terbuka dan ia tak peduli kepada pukulan istrinya. Dari kiri dan kanan serta belakang juga menubruk serigala-serigala lain, tapi yang paling berbahaya tentu saja serigala besar ini, yang menjadi pemimpinnya. Dan ketika istrinya menjerit namun melepas pukulan, disambut dan diterima mulut serigala hitam itu maka terdengarlah suara berkertak ketika gigi serigala dan kulit istrinya sama-sama robek. Dan saat itu serigala di kiri kanan serta belakang menerkam. Istrinya dan serigala besar sama-sama roboh tapi serigala itu tak melepas gigitan pada tangan istrinya. Serigala itu menyala buas memandang istrinya, air liurnya mengenai luka di tangan dan saat itulah pria ini membentak meloncat ke depan. Gerakannya penuh tenaga dan amat kuat. Tapi ketika pukulannya menghantam punggung serigala, berdebuk dan mental tapi serigala itu tak melepaskan gigitan pada istrinya maka serigala-serigala lain sudah menerkam dan menggigit pula istrinya itu. Hau ungek guk 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 guk. Seng istri menjerit dan berteriak ngeri. Ia sudah berkutat dengan serigala hitam ini tapi serigala itu amatlah kuat dan gagahnya menancapkan taring. Binatang itu tak mau melepaskan gigitannya agar kawan-kawannya dapat menyerang wanita ini. Dan ketika benar saja kawan-kawannya dapat menggigit sementara wanita itu menjadi pucat, tangan kiri bergerak tapi disergap dan digigit serigala di kiri kanannya maka jeritan kepada suaminya membuat pria gagah itu terkesiap. Lepaskan. Jahanam. Laki-laki itu melakukan tindakan nekat. Dia menerjang dan langsung menangkap punggung serigala hitam ini, ditarik dan dua jarinya menjepit kemaluan binatang itu. Dan ketika binatang itu berteriak dan otomatis melepaskan gigitannya, dia kesakitan dan nyeri maka laki-laki gagah itu sudah mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dan membanting. Buk. Serigala itu menggeliat. Seharusnya tubuhnya patah atau terlipat dua, paling tidak keremuk punggungnya dicengkeram laki-laki gagah itu. Namun ketika ia mampu bangkit dan menggeram marah, melolong dan menyerbu lagi maka pria itu tak peduli kepadanya dan berkelebat menyambar istrinya di bawah lari. Tubuh istrinya sudah dicabik-cabik serigala. Niochu, aku harus menyelamatkanmu. Kita gagal. Seng istri tak menjawab. Ia telah pingsan oleh pertarungan mati hidup itu, tak lupa kepada sepasang metu binatang ini yang begitu buas. Seumur hidup, baru kali itu ia menghadapi binatang kebal bacokan senjata. Dan ketika suaminya melompat dan lari jauh, serigala mengejar dan menyalak dengan gonggongan ramai maka serigala hitam yang marah dan mengaum di belakang laki-laki ini sempat menggigit dan menancapkan taring ditumit laki-laki itu, mencelak dan terlempar oleh sebuah tendangan kuat dan selanjutnya laki-laki itu terbang meninggalkan lawan-lawannya. Ilmu lari cepatnya amat luar biasa dan ratusan serigala tak mampu mengejar, begitu pun serigala hitam yang menggigit tumitnya itu. Dan ketika laki-laki ini meninggalkan hutan iblis dan memondong istrinya yang pucat pasti maka dia pun merasa tumit belakangnya ngilu dan pedih, agak mengganggu larinya namun dia terus lari dan lari. Terbang dan meninggalkan tempat celaka itu adalah satu-satunya tujuan. Dan ketika dia sudah jauh dan naik turun bukit sebanyak enam kali akhirnya pria gagah itu roboh tepat di depan sebuah rumah kecil di tepi sebuah danau. Dan begitu dia mengeluh dan amruk maka dua bayangan berkelebat dan muncullah suami-istri lain yang berseru tertahan. Minus nol. Tian yang maha agung. Ini Han Suheng dan Pui Cici. Begitulah laki di depan berseru menyambar dan melihat. Di samping adalah wanita cantik berbaju biru, berkelebat dan sudah berjongkok melihat wanita baju merah itu yang ngeroboh di samping wanita gagah ini. Dan ketika wanita itu juga berseru dan menyambar seng korban, terbelalak dan bercat maka dua orang ini cepat bergerak dan membawa dua orang itu masuk. Celaka, gigitan apa ini? Seperti anjing. Benar, dan encipui juga begitu, suko. Tangan dan kakinya bekas cakaran-cakaran pula. Ah, apa yang telah terjadi? Suami-istri itu sibuk. Mereka mencari air hangat dan dengan air hangat ini lalu membasuh luka. Tapi melihat luka-luka di tubuh encipui, begitu mereka menyebut maka keduanya cemas dan khawatir. Wanita baju biru sibuk menotok sana-sini sementara pria gagah di sampingnya juga membantu. Luka yang amat parah adalah pada wanita baju merah itu, terutama tangan kanannya yang tembus di gigit serigala hitam. Hewan sebesar anak lembu itu. Dan ketika beberapa butir obat-obatan juga dijejalkan tapi wanita itu tak siuman juga maka yang pria mendadak mengeluh dan membuka mata. Han Suheng sadar pria di samping wanita baju biru itu berseru. Dia girang melihat laki-laki ini sadar dan tentu saja istrinya menoleh. Dan ketika istrinya juga melompat dan menghampiri pria itu maka laki-laki yang tertegun dan membuka mata ini tampak gembira, namun kegembiraan itu segera lenyap teringat istrinya dan peristiwa di hutan iblis. Sute, mana istriku? Aku, aku masih hidup. Ah, apa yang terjadi, Suheng? Ada apa dengan pui cici pria bertubuh tegap dan agak pendek ini mencekal dengan laki-laki gagah itu? Ternyata mereka adalah Suheng dan Sute dan rupanya memang rumah inilah yang dituju. Tapi begitu duduk dan melihat istrinya di pembaringan sebelah maka laki-laki ini bangkit tapi segera dia mendesis oleh sakit yang sangat ditumit kirinya. Bedebah, serigala terkutuk. Aung, tumitku bengkak, Sute. Tapi bagaimana keadaan istriku? Tenanglah, apa yang terjadi, Suheng? Dan kenapa datang-datang seperti ini? Kalian rupanya digigit. Anjing gila. Syaraf otak dari pui cici terkena. Tanda petik. Ia tak sadar? Sejak kau roboh di rumahku. Airh, apa yang terjadi, Suheng? Katakan dan bagaimana bisa begini? Masa kalian orang-orang persilatan bertanding dengan anjing gila? Kami dikeroyok ratusan serigala-serigala liar. Dan istriku ah, beha ipui, ia keras kepala tak mau ke sini dulu. Kami-kami bertemu sesuatu yang menakutkan. Serigala? Menakutkan. Ah, bagaimana itu, Suheng? Coba ceritakan. Tidak. Si pria tegap pendek berkata. Rupanya siapkan minuman dan bubur hangat, limoi. Biarkan Suheng mengisi perutnya dulu dan baru bercerita. Ah, benar. Kalau begitu tunggu sebentar dan wanita berbaju biru yang bergegas dan melompat ke belakang lalu menyiapkan minuman dan bubur panas. Ia bekerja dengan cepat sementara laki-laki gagah itu terpincang menghampiri istrinya. Dan ketika pria pendek tegap mengiringi dan laki-laki gagah itu melihat keadaan istrinya maka tiba-tiba dia meruntuhkan air mata, menggigil. Istriku demam, iya, iya gawat. Benar, Seng Sute mengangguk. Tapi sudah kami tolong, Suheng, sekuat-kuatnya. Kau tak perlu khawatir dan mari duduk. Kau tak boleh banyak berdiri dulu. Tapi, tapi. Sudahlah, duduk dulu, Suheng. Kita bicara di sini, cuan rumah menyambar sebuah kursi, memberikannya kepada laki-laki gagah itu dan duduklah laki-laki itu dengan gemetar. Dia hampir tak kuat dan tertolong oleh kursi ini. Tumit yang digigit serigalah hitam itu ngilu dan sakit, nyeri. Lalu ketika dia mengepal tinju dan menghapus keringat, nyonya rumah datang maka semangkok bubur diberikan kepadanya berikut minuman panas. Harap Han Suheng nikmati ini dulu, perlahan-lahan. Lalu kita bisa mendengarkan bagaimana ceritamu. Laki-laki itu gemetar. Kejadian di hutan iblis membayang lagi dan teringat ini dia memejamkan mata, gemetaran. Tapi menarik napas dalam-dalam akhirnya dia membuka kembali matanya itu, wajah masih kelihatan pucat dan letih. Kakinya sudah dibalut. Aku, kami, datang ke hutan iblis. Di sana ada serigalah siluman yang telah menghancurkan penduduk. Kami bermaksud menolong tapi, tapi inilah jadinya. Hektometer, di mana itu hutan iblis, Suheng? Kenapa kami belum pernah dengar? Hutan itu beberapa kilometer dari dusun Lampchun yang kini tak berpenghuni, dan beberapa pululi dari kota Cibun. Cibun? Ah, ada komandan keamanan Cai Ciancun di sana. Benar, tapi komandan itu dan wali kotanya tak berani bertindak, Sute. Bahkan mengadakan sayang bara hadiah bagi yang dapat membunuh hewan-hewan ganas di hutan iblis itu. Dan banyak sudah yang menjadi korban. Coba kau ceritakan kepada kami, yang lengkap, cuan rumah berseru, tertarik. Baru kali ini aku mendengar tentang ini, Suheng. Dan juga bahwa kau dan Pui Cici yang sampai celaka. Laki-laki gagah itu mengganggu. Memang dia harus bercerita dan bicara panjang lebar. Dan karena mereka duduk sambil menunggu istrinya sadar maka mulailah laki-laki gagah ini memulai kisahnya. Dia bercerita betapa istrinya mengajak dulu ke hutan itu, tidak ke rumah ini karena ingin tahu dan menghajar serigala siluman itu. Dan ketika mereka sampai tetapi yang didapat adalah mayat-mayat berserakan, malang melintang dan tak keruan di dalam hutan makanya rumah yang mendengar betapa mayat itu rata-rata sudah membusuk dan berbelatung hampir muntah-muntah. Aku terpaksa sendirian mengambil mayat-mayat itu, istriku tak tahan. Tapi ketika kami selesai mengubur semua mayat itu mendadak sepasang metesetan dilihat istriku. Metesetan? Ya, metesetan. Aku sendiri juga baru sekali melihatnya tapi setelah itu serigala-srigala itu datang, sute. Dan kami bertarung mati hidup. Tapi kalian bersenjata. Itulah yang mengejutkan. Pedang kami suami istri hilang, sute. Dan aku tak tahu bagaimana itu. Kapan hilangnya? Hilang. Ya, sewaktu metu iblis itu mengganggu istriku maka sewaktu istriku melontarkan pedangnya maka pedang itu menancap di pohon di mana ia hampir saja mengenai korbannya. Tapi saat itu serigala-serigala kelaparan itu datang dan menggonggong, dan kami lupa kepada pedang ini tapi ketika ingat maka pedang itu sudah tak ada di tempatnya lagi. Aneh, ada kejadian begini luar biasa? Lalu bagaimana selanjutnya, Suheng? Aku hendak memberikan pedangku. Tapi belum sempat kulontar tiba-tiba aku sudah diserbu hewan-hewan ganas itu dan istriku juga. Kami bertempur habis-habisan, banyak yang kami bunuh. Tapi ketika istriku mencerit oleh serigala pemimpinnya maka saat itulah pedangku digegit lima serigala lain di mana tiba-tiba terlepas dan ketika aku melompat menolong istriku maka pedangku itu juga sudah tak ada lagi. Suami istri itu terkejut membelalakan mata. Suheng mereka ini segera bercerita bahwa ada keandahan-keandahan yang terjadi, tak dapat dituturkan tapi telah mereka alami. Dan karena pedang sama-sama lenyap dan apa boleh buat harus melawan dengan tangan kosong maka istrinya terluka dan dia harus melarikan diri menyelamatkan istrinya itu. Aku tak tahu bagaimana jadinya kalau tak dapat meninggalkan tempat itu. Yang jelas, hutan iblis benar-benar menyeraman dan aku menyesal bahwa istriku tak mau kuajak kesini dulu untuk bergabung dengan kalian dan baru setelah itu kesana bersama-sama. Nanti dulu, kau tadi bicara tentang serigala hitam berpunggung putih itu, Suheng. Apakah benar dia tahan bacokan senjata tajam? Sudah kubuktikan, lelaki ini mengangguk. Hal itu benar, Sute. Jadi meskipun kami bersenjata agaknya percuma, hewan itu kebal. Tapi dengan senjata setidak-tidaknya kita dapat melindungi diri. Hektometer, Seng Sute mengangguk-angguk. Aku jadi tertarik untuk kesana, Suheng. Dan mudah-mudahan kita semua dapat kesana bersama. Ya, tapi istriku. Tanda petik. Semua menoleh kepembaringan itu. Setelah pembicaraan selesai dan semua teringat si sakit maka laki-laki gagah itu menengok pada istrinya, Tangan merabah dan tiba-tiba dia pun terkejut. Hanya beberapa menit saja ternyata demam nyonya itu meninggi, begitu tinggi sampai tangan rasanya terbakar. Dan ketika pria gagah itu terkejut dan nyonya serta tuan rumah juga terkejut maka wanita itu tiba-tiba diserang kejang-kejang. Ah, istriku, Sute. Panasnya meninggi. Tenang-tenang, Suheng. Biar kami kompres tuan dan nyonya rumah jadi sibuk. Mereka berlari ke sana kemari sementara pria gagah itu juga menotok sana-sini. Tapi karena dia juga belum sembuh dan usahanya sia-sia maka dia menjadi panik karena muka si istri menjadi kehijau-hijauan. Sute, istriku terkena racun. Laki-laki pendek tegap berbah. Si korban kehijau-hijauan dan sebentar kemudian hitam dan merah. Keadaan dibarengi dengan kejang-kejang menghebat. Dan ketika terdengar keluhan panjang dan wanita itu mengeluh maka dari mulut dan hidungnya keluar cairan putih kental. Cairan ini seperti liur serigala-serigala itu dan bercatlah pria gagah melihat itu. Dia berteriak dan bangkit dari kursinya. Tapi ketika dia terjatuh dan roboh terguling maka istrinya menggeliat dan tiba-tiba ambruk dengan tubuh kaku. Sekejap wanita itu mendelik tapi kemudian roboh tak bergerak-gerak lagi. Dan ketika nyonya rumah menjerit dan memeriksa detak nadinya ternyata korban telah tewas dan napasnya putus. Cici. Pekik itu menggetarkan isi rumah. Pria gagah terbeliak dan seakan tak percaya. Tapi ketika dia bangun dan ditolong sutenya, memeriksa, maka pria ini pun roboh dan terguling. Pingsan. Kejadian berubah menjadi tangis dan wanita baju biru terseduh-seduh. Saudaranya tewas. Tapi begitu teringat siapa yang menjadi sebab sekonyong-konyong ia melompat bangun dan pedang di dinding disambar, meloncat keluar. Binatang keparat, ku bunuh kau. Wanita ini terbang meninggalkan rumah. Ia tak berpamit kepada suaminya lagi dan seng suami tentu saja kaget bukan main. Saat itu dia sedang menolong suhengnya dan kini tahu-tahu seng istri melompat. Bagai gila dengan pedang di tangan. Mau kemana lagi kalau bukan ke hutan iblis? Maka membentak dan berkelebat keluar tiba-tiba laki-laki pendek tegap itu berseru. Limoy, jangan gila. Tunggu, berhenti sebentar. Namun wanita itu tak memperdulikan. Ia melengking dan bahkan mempercepat larinya. Dan ketika seng suami terbelalak karena di rumah masih ada yang harus dirawat, Juga yang mati belum diurus maka istrinya itu menjawab, nyaring melengking. Aku hendak membalas kematian enciku, suko. Akanku bantai serigala-serigala jahanam itu. Bantu aku atau urus dulu yang ada di rumah. Gila laki-laki ini bingung. Tempat itu berbahaya, limoy. Tunggu sebentar dan jangan sendiri. Atau Laki-laki ini tertegun, di belakangnya berkelebat bayangan suhengnya, jatuh tapi lari mengejarnya. Lagi, jatuh dan lari lagi. Dan karena otomatis dia harus berhenti karena suhengnya ada di situ, Belum sembuh betul maka laki-laki ini membalik dan menyambar pria gagah itu. Suheng, kau pun kenapa ikut-ikutan keluar? Aih, masuk dan istirahat dulu. Tidak aku juga akan membalaskan kematian istriku, Sute. Kalau istri sampai tewas biarlah aku mampus di sana. Sibuklah laki-laki ini mencegah dan mencengkram. Sekarang dia bingung mana yang harus didahulukan. Istrinya sudah lenyap di depan sementara saudaranya ini juga mau mencari penyakit. Dan karena saudaranya lebih penting karena ada akan membujuk dan menahannya dulu di rumah, Setelah itu menyusul dan mengejar istrinya maka laki-laki ini menarik dan membawa suhengnya itu kembali. Dengan susah payah dia berkata biarlah jenazah di rumah diurus dulu, baru setelah itu mereka pergi. Dan karena bujukan ini masuk akal sementara wanita baju biru sudah lenyap terbang meninggalkan rumah maka BHI Li, wanita itu, meluncur dengan amat cepatnya menuju hutan iblis. Siapakah sebenarnya pasangan suami-isteri-suami-isteri ini? Bagi pembaca yang sudah mengikuti cerita di Golok Maut tentu kenal pasangan pria wanita ini. Mereka adalah Kenghon dan Sutong murid-murid Pek Lui Kong, Dewa Halilintar, dari utara. Dulu, belasan tahun yang lalu Kenghon maupun Sutong ini mencari Golok Maut Sinhao, ayah dari sinaga pembunuh Giam Leong. Dua orang muda ini tak senang dengan sepak terjang si Golok Maut Sinhao yang ganas, maksudnya hendak menegur dan kalau perlu bertempur dengan si Golok Maut itu. Tapi ketika dalam perjalanan mereka malah diganggu tokoh-tokoh sesat dan justru Golok Maut menolong mereka maka dua pemuda ini tersipu-sipu dan malu kepada orang yang hendak mereka musuhi itu. Keganesan atau kekejaman Golok Maut ada sebabnya. Ternyata tokoh yang hendak mereka tegur itu adalah seorang yang sedang menderita pukulan jiwa hebat, gara-gara perbuatan atau sepak terjang keji coa ongnya. Dan ketika mereka mulai tahu sebabnya dan tentu saja mundur, kepandayan mereka juga tak sebanding dengan Golok Maut itu maka dalam kisah berikutnya mereka bertemu dengan dua kakak beradik B.H.I. Pui dan B.H.I. Li, yang juga pernah ditolong Golok Maut dan dari perkenalan mereka ini akhirnya timbul bibit-bibit cinta di mana akhirnya mereka menikah. B.H.I. Pui mendapat kenghon sementara B.H.I. Li mendapat sotong. Dan karena mereka akhirnya jarang memperlihatkan diri di dunia kengong lagi, dunia begitu jahat maka dulu hanya sejenak saja dua orang itu melihat keturunan Golok Maut Sinhao, yakni sinaga pembunuh Giam Leong. Dua pasangan ini lalu hidup sendiri-sendiri di mana kenghon belum mempunyai anak, lain dengan sotongnya di mana sotong mempunyai seorang anak perempuan yang saat itu dibawa gurunya ke utara. Hari itu sotong mengundang suhengnya suami istri untuk berkumpul di tempatnya karena guru mereka B.H.I. Lui Kong, jago tua utara akan datang berkunjung membawa sugiok, putri mereka yang sudah berusia 15 tahun. Tapi ketika kenghon berkunjung namun ada urusan itu, peristiwa hutan iblis yang mengguncang orang-orang sekitar maka perjalanannya dibelokan tapi tak taunya malah membawa celaka bagi mereka sendiri. B.H.I. Pui atau istrinya tewas oleh keroyokan serigala yang buas dan ganas. B.H.I. Li, seng adik, tentu saja berduka dan marah. Wanita ini beradat keras seperti encinya pula, meskipun seng enci sebetulnya lebih keras dan galak dibanding dirinya. Tapi karena kematian encinya itu sungguh merupakan pukulan berat, B.H.I. Li atau wanita baju biru ini tak mau menunggu lagi maka kemarahan. Dan kedukaannya membuat ia menerjang masuk ke hutan iblis. Tapi di tengah jalan tiba-tiba wanita ini melihat berkelebatnya sesosok bayangan dari samping. Ia menoleh namun bayangan itu bersembunyi dan berlindung di balik sebatang pohon, meneruskan larinya namun bayangan itu bergerak dan mengejar lagi. Dan ketika ia menoleh namun bayangan itu kembali melompat bersembunyi, wanita ini tertegun dan menjadi marah. Akhirnya ketika berada di sebuah kubil tua itu pun melompat masuk dan menunggu bayangan itu datang. Ingin tahu siapa gerangan dan kenapa mengutitnya? Hektometer, keparat jahanam. Lagi-lagi pengganggu. Awas, kubunuh dan kubuntungi kedua kakimu nanti B.H.I. Li lenyap dan memasuki kubil ini. Tempat itu kosong dan kebetulan enak dipakai sembunyi. Kalau tadi musuh yang melompat bersembunyi maka sekarang ialah yang bersembunyi. Ia ingin melihat siapa bayangan laki-laki itu yang mengejar tapi selalu menyembunyikan diri kalau ditengok. Dan ketika tak lama kemudian ia mendengar langkah kaki berlari-lari, ringan dan melompat memasuki kubil itu maka wanita baju biru ini tertegun karena itu kiranya adalah Pang Kau Su, guru silat Pang. Dan begitu melihat guru silat ini seketika wajahnya pun merah terbakar. Dua-tiga bulan yang lalu, ia secara kebetulan bertemu dengan guru silat Pang ini. Entah mengapa guru itu tergila-gila kepadanya, menyatakan cinta dan dalam sekali pertemuan itu coba-coba mengganggunya. Ia tentu saja marah dan berkata bahwa ia bukan wanita lajang, sudah bersuami dan mempunyai anak pula. Tapi karena penampilannya memang cantik dan awet muda, BHI Li memang masih menggiurkan maka guru silat yang tak peduli dan menyatakan sudah tahu itu malah berkata bahwa suami dan anak bukan halangan. Aku mencintaimu bukan mencintai suamimu atau anakmu. Mereka dapat dilupakan. Cinta tak berhubungan dengan yang lain-lain. Aku tahu kau sudah berumah tangga, suhujen, nyonya suh, tapi entahlah hati ini tak dapat diberitahu. Kalau kau tak dapat meninggalkan anak dan suamimu biarkanlah kau berikan aku seteguk air dahaga sebagai pelepasar rasa cintaku ini. Aku tak dapat tidur siang malam, kau kasihanilah aku dan biarlah setelah itu aku tak berakal mengganggumu. Turutilah hasrat jiwa ini dan biarlah setelah itu aku mati. Di pangkau suh berlutut dan mengiba-iba, tangannya langsung saja memegang kakinya itu dan B.H.I. Li tentu saja berteriak. Ia menendang dan laki-laki itu terlempar. Tapi ketika pangkau suh berlutut dan mengiba-iba lagi, B.H.I. Li terbelalak maka wanita ini menjadi ngeri dan gelisah karena dari situ ia tahu bahwa guru silat ini cukup berkepandayan dan tidak merasakan sakit oleh tendangannya tadi. Kau tak tahu malu. Kau laki-laki hidung belang. Cih, kembalilah, pangkau suh atau kulaporkan kepada suamiku dan kau akan dihajarnya. Aku tak takut, laki-laki itu tertawa, kembali meraba dan coba memegang-megang pahanyonya itu tapi wanita ini berkelit. B.H.I. Li terbelalak dan seram. Ia seakan menghadapi laki-laki gila. Dan ketika ia mencabut pedangnya dan mementak serta mengancam, pangkau suh ganda ketawa dan bangkit berdiri maka akhirnya ia menyerang dan terjadi pertempuran hebat di sini. Pangkau suh terbahak dan ternyata dia hebat, mencabut gelok dan mampu mengimbangi lawannya ini. Dan ketika dia membalas dan dua kali hampir saja merobek pundak lawan, B.H.I. Li melempar tubuh bergulingan maka selanjutnya nyonya ini mendapat tekanan dan guru silat itu setingkat lebih tinggi darinya. Pantas berani mengganggu dan agaknya suaminya Sutong yang dapat menghadapi. B.H.I. Li akhirnya berteriak dan melepas jarum-jarumnya, ditangkis tapi saat itu dipergunakan untuk melompat mundur, lari dan membalik menuju rumahnya dan di sini guru silat itu tak mengejar. Rupanya ia takut juga harus berhadapan dengan seng suami, mungkin takut dikeroyok. Dan B.H.I. Li yang pulang menahan gelisah dan air matuh akhirnya melapor dan suaminya lalu mencari tapi guru silat itu menghilang. Sebulan dua bulan lewat tapi guru silat itu tiba-tiba muncul lagi, di tengah jalan. Dan ketika dia menjerit dan memanggil suaminya, guru silat itu pergi lagi maka Sutong geram dan suami ini membanting-banting kaki. Orang macam apakah pangkau su itu? Dan di mana dia tinggal? Aku tak tahu. Dia harus diberi pelajaran berat, suamiku. Atau nanti mengganggu ku lagi? Aku tak takut tapi kepandainya setingkat di atasku. Hektometer, kalau begitu mari bersama-sama menyelidiki. Di sana ada kota Anwai dan kita tanya-tanya suami istri itu lalu menyelidik. Ternyata pangkau su memang pernah tinggal di Angei namun ini. Guru silat itu berpetualang. Dia berpindah-pindah tempat dan hidupnya sebagai duda memang suka mengganggu wanita, terutama yang berumah tangga. Guru silat ini tak senang melihat kebahagiaan orang lain dan siapapun rumah tangga yang bahagia akan diganggunya. Ini karena sakit hatinya terhadap rumah tangganya sendiri yang berantakan, cerai di tinggal istri dan sebagai pelampiasannya dia pun lalu mengganggu rumah tangga lain. Siapapun yang dilihatnya bahagia akan diganggu istrinya, menghilang dan mengganggu di tempat lain, begitu berulang-ulang. Dan karena dia menpaksa dan banyak ibu-ibu rumah tangga dihancurkan nasibnya, banyak yang membenci guru silat ini namun kepandainya membuat para suami tak berani melawan guru silat itu. Maka akhirnya pangkau su ini malang melintang di sekitar Anwai dan suatu hari dia melihat rumah tangga su hujan ini. Dia mencegat dan menghadang dan seperti biasa dia mulai merayu. Kalau tidak berhasil dia siap dengan kepandainya, itu yang sudah biasa dilakukannya bertahun-tahun. Tapi karena BHI Li adalah wanita gagah dan wanita itu melawan, pangkau su terkejut dan kagum maka duda keparat yang justeru semakin tergila-gila dan jatuh hati kepada nyonya ini tak habis-habisnya memuji. Dia tahu siapa keluarga itu tapi yang ingin dimilikinya hanya sang nyonya ini. Asal su hujan membalas cintanya sekali saja dia merasa cukup, begitu pintanya. Tapi BHI Li yang tentu saja marah dan gusar lalu menyerang dan memaki-maki. Dan akhirnya guru silat itu menghadapi dan dia ternyata setingkat lebih tinggi dibanding lawannya, membuat su hujan terkejut dan jalan paling selamat adalah lari pulang. Pangkau su tak berani mengejar dan bekas anak murid butong yang diusir ini menunggu saat lain, sabar dan mencari wanita lain lalu ketika saatnya tepat dia pun muncul lagi. Pergi dan menghilang ketika suaminya itu berkelebat, tak mau menghadapi dua lawan karena tentu dia kalah. Dari kepandayan nyonya itu saja dia tahu bahwa sendiri menghadapi keroyokan tentu tak sanggup. Maka menyingkir dan mencari kesempatan lain segera dia pergi dan hari itu tiba-tiba saja dia melihat su hujan itu berlarian sendiri saja. Dia masih ragu dan menguntit dan diam-diam mencari bayangan suami. Kalau su tong ada di situ tentu dia harus menyingkir, bersabar lagi. Tapi ketika sampai beberapa puluh li dia tak melihat siapapun juga kecuali nyonya itu, kegirangannya memuncak maka dia tahu ketika sang nyonya berkelebat dan bersembunyi di kuil tua. Sekarang biha ili pucat kenapa dia lupakan bahaya dari pangkau su ini. Haha, begitu guru silat itu tertawa bergelak. Kau ternyata menungguku di kuil ini, su hujan. Ini artinya kau menyambut cintaku. Kenapa tidak dari dulu-dulu bilang? Haha, aku lega kau akhirnya menerima cintaku, hujan, syukur kalau selamanya. Pangkau su itu berkelebat dan masuk. Dia sekarang tak perlu menyembunyikan diri lagi setelah yakin bahwanya itu betul-betul sendirian saja. Dia tak tahu kenapa nyonya itu berlarian dengan pedang di tangan tapi perkiraannya bahwa sedang terjadi keributan dengan seng suami membuatnya girang. Biasanya begitulah akhir dari sebuah rumah tangga yang diganggunya. Seng suami mudah cemburu dan marah-marah. Dan menganggap su hujan itu perang mulut dengan suaminya, pergi dan meninggalkan rumah maka dia masuk dan memanggil nyonya itu. Hatinya gembira, hasrat dan nafsunya berkobar. Guru silat keparat tapi begitu bentakan diterima. Kalau laki-laki tak tahu malu dan perusak rumah tangga, Pangkau su. Siapa menunggumu dan menyambut cintamu? Inilah pedangku, terimalah nyonya itu berkelebat dan keluar, pedangnya menusuk dan Pangkau su tentu saja mengelak. Betapapun dia cukup hati-hati. Tapi ketika sang nyonya mengejar dan dia melihat kemarahan yang sangat, su hujan tak main-main maka apa boleh buat dia mencabut goloknya dan dengan golok di tangan dia menangkis lagi sambaran pedang nyonya itu. Eh, haha krang. Pangkau su menang tenaga. Memang selama ini dia unggul setingkat tapi begitu lawan memekik dan menerjangnya lagi maka dia pun kerepotan. Dia tak tahu bahwa beha ili atau su hujan ini sedang dilanda kecewa dan marahnya oleh kematian seng enci. Dia mengira nyonya itu bertengkar dengan suaminya sendiri. Maka ketika pedang bergulung-gulung dan nyonya itu menerjangnya sengit, segala kepandaian dan tipu serangan dikeluarkan maka laki-laki ini pun kewalahan dan mundur menangkis sana-sini. Krang-krang. Sejenak dia terdesak tapi sudah mampu menguasai diri lagi. Tadi, guru silat ini agak ragu mengira. Seng nyonya tak bersungguh-sungguh. Wanita yang sudah bertengkar dengan suami biasanya sudah goyah dan kalau ada lelaki datang mendekat biasanya akan disambut, meskipun satu-dua di antaranya akan pura-pura galak dahulu sekedar jaga diri, agar harganya tak melorot jatuh dan lelaki sewenang-wenang kepadanya. Tapi ketika nyonya itu jelas menusuk dan menikam dengan serangan maut, membentak dan melengking maka pangkau su ini sadar bahwa su hujan ini tidak sekedar habis bertengkar dengan suaminya. Malah naga-naganya ada sesuatu yang telah mengguncangkan jiwanya dan membuatnya seperti kesurupan. Nyonya itu melengking-lengking dan pedang pun menyambar tiada henti. Namun karena dia mulai kenal gerak dan gaya permainan pedang ini, sekali dua mereka sudah bergebrak maka pangkau su yang mainkan silat goloknya dengan baik akhirnya membendung dan perlahan tetapi pasti dia balas menekan dan menghalau serangan lawan. Haha, sudah dua tiga kali kita bergebrak, hujin, dan kau tahu bahwa kau tak dapat mengalahkan aku. Jangan mulai kehangatan cinta dengan perang tanding sia-sia. Cinta apa? Kehangatan apa? Jaga mulutmu dan jangan asal bercuap, orang sipang. Aku akan membunuhmu atau kau boleh membunuhku. Haha, aku tak akan membunuhmu. Aku jatuh cinta padamu. Masa demikian ketus sambutanmu, suhujin. Kau sudah meninggalkan rumah dan suamimu untuk menantiku di sini. Masa dugaanku salah dan kau pura-pura singplak sengkau su terpaksa menghentian kata-katanya, mengelak dan menangkis dan golok pun bertemu pedang. Tapi karena dia masih bicara maka gagang goloknya yang kena dan hampir saja pangkau su ini terbabat. Dia terbelalak dan menjadi marah karena ternyata lawannya bersungguh-sungguh. Suhujin itu memakinya kalang kabut dan mulailah dia merasa bahwa sia-sia segala bujuk rayunya. Wanita ini harus ditundukan dengan kekerasan dan dia pun membentak dan bersikap kasar. Dan ketika pedang kembali mendesing dan dia mengerahkan tangannya maka golok membabat pedang dan nyonya itu berteriak karena pedangnya hampir saja terlepas. Pangkau su tertawa panjang dan dia pun mengejar, ganti memerangsek dan suhujin pucat melihat tekanan. Dan ketika apa boleh buat ia harus mengelak dan berlompat ke sana kemari, lari dan berputaran di ruangan itu maka meja kursi yang ada di situ ditendang pula untuk menghadang jalan maju laki-laki ini. Namun Pangkau su tertawa bergelak dan semua benda-benda itu dibacoknya putus. Dia marah tapi juga naik berahinya melihat sikap pantang menyerah dari lawannya ini. Semakin gagah semakin dia suka. Dan ketika BH Ili harus keluar masuk ruangan lain dan melengking-lengking, wanita ini menyesal kenapa tak bersama suaminya maka dia berteriak dan memaki-maki guru silat itu dengan suara sekeras-kerasnya. BH Ili bermaksud agar semua kegaduhan itu didengar suaminya. Dia yakin bahwa suaminya pasti datang. Maka ketika ia coba menggertak lawan dan berseru agar guru silat itu menyingkir, atau sebentar lagi suaminya datang ternyata guru silat ini terbahak-bahak. Haha, suamimu datang? Tak mungkin. Kau meninggalkan rumah dengan marah-marah, suhujin, kau pasti habis bertengkar dengan suamimu. Tentu perkara aku. Bagus, aku senang. Kalau kau sudah berpisah dengan suamimu dan kita menjadi suami istri maka jangan khawatir karena aku pun tak kalah dengan suamimu itu. Aku akan lebih mencintai dirimu, marilah dan kita bersenang-senang. Kuih ini sunyi, tak ada orang tahu. BH Ili merah padam, laki-laki ini seperti gila membujuknya terus-terusan, tak tahu malu dan kata-katanya pun mulai kotor, marah ia. Tapi karena guru silat itu memang hebat dan ia mulai merasa telapaknya pedas, setiap tangkisan tentu lawan menambah tenaganya maka BH Ili keluar lagi dan kini bermaksud kembali pulang. Agaknya ia harus memanggil suaminya dulu. Tapi begitu ia melompat dan menerjang pintu tengah ternyata laki-laki itu menggerakkan goloknya dan kakinya pun diganjal. Terang bluk. BH Ili terbanting dan roboh melempar tubuh bergulingan. Ia memekik karena ganjalan itu tak disangka-sangka. Lawan sungguh licik. Tapi ketika ia meraup jarum-jarumnya dan dengan senjata rahasia ini ia menghambat laju lawan maka ketika pangkawusu itu menangkis jarum-jarumnya ia pun meloncat dan berlari keluar. Tapi pangkawusu tertawa bergelak. Laki-laki ini sudah yakin sebentar lagi dia akan mendapatkan lawannya. Su Hu Jin yang gagah itu semakin menarik hatinya, dia benar-benar tergila-gila. Maka ketika dia mengejar dan belasan jarum yang tadi ditangkis ada di robohnya cepat, diretor dan menyambarnya itu maka Su Hu Jin terkejut ketika jarum-jarumnya dikembalikan lawan. Aku tak suka jarum-jarumu, terimalah, ku kembalikan wut-wut. BH Ili melengking dan menangkis jarum-jarumnya sendiri. Ia marah tapi tak mungkin mengelak dan harus menangkis jarum-jarumnya sendiri. Dan ketika kesempatan itu dipergunakan lawan untuk meloncat dan mendekati dirinya, golok pangkawusu bergerak dan akan menyelesaikan pertandingan. Maka saat itulah guru silat ini melihat bayangan di depan pintu dan tepat ia mengangkat goloknya. Maka saat itu sebutir batu hitam menyambar dan menotok pergelangan tangannya. Tak! Guru silat ini terbelalak. Pergelangan tangannya lumpuh dan otomatis golok pun turun ke bawah. Seorang laki-laki pendek tegap memandangnya di pintu itu dengan metu bersinar-sinar. Suya, Chu Won Su. Dan ketika dia terkejut karena itulah suami wanita ini maka BHI Li yang baru saja menangkis seruntuh semua jarumnya kini tiba-tiba membentak dan menusukan pedangnya ke dada pangkawusu itu, orang berada dekat dengannya. Orang si pang, kini kau mampuslah pedang menyambar dan menusuk dada laki-laki itu. BHI Li tak tahu bahwa suaminya sudah di belakangnya, baru saja membantu dan melumpuhkan pergelangan tangan lawan. Maka begitu pedangnya menusuk dan dada yang empuk menjadi korban maka, krep. Pangkawusu pun roboh dan mendelik menuding-menuding suami wanita itu. Kau-kau curang. BHI Li terkejut dan menoleh. Ia tak tahu siapa yang dituding tapi begitu menengok maka dilihatnya suaminya itu. Kontan ia berseru girang dan lawan pun ditendang mencelat. Ia telah mencabut pedangnya dan laki-laki itu roboh dengan darah menyemprot. Pangkawusu tewas. Dan ketika Sutong berkelebat dan memasuki ruangan itu maka suami ini pun menyesali juga sikap istrinya yang kejam. Tak perlu dibunuh, seharusnya ditabas atau dikutungi saja daun telinganya. Ah, dia binasa, limoi. Kau telah membunuh. Eh, kau menyalahkan aku? Tidak melihat betapa meja kursi berantakan? Dia pengganggu wanita baik-baik, suko, sudah sepantasnya dibunuh. Kalau kau tidak cepat datang entah apa jadinya denganku. Mungkin dia memperkosa istrimu ini. Sudahlah, sudah, aku mendengar bentakan dan teriakanmu dan untung aku datang. Han Su Heng menyusul dan lihat dia terengah-engah. Seng Nyonya menoleh dan mengibaskan rambutnya. Ia masih berdiri dengan pedang berlumuran darah dan saat itu datanglah pria gagah itu. Keng Han, laki-laki ini, tak dapat menyusul sutenya karena masih belum sembuh dari sakitnya. Tapi begitu dia datang dan melihat ribut-ribut itu, juga mayat Pang Kau Su yang memujur kaku maka dia pun tertegun dan berdiri menjublak. Siapa dia, perampok dari manakah? Tanda petik. Bukan rampok, Seng Nyonya membanting dan melepas jengkelnya. Dia ini lebih keji daripada perampok, Han Su Heng. Dia perenggut kesucian seorang wanita. Ini Pang Kau Su yang telah tiga bulan ini mengejar-ngejar aku. Ah, seorang Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga? Tapi kenapa jabatannya guru silat? Jabatan tak menunjukkan kepribadiannya, Su Heng. Banyak yang lebih terhormat tapi sifatnya lebih berjat. Ini anjing Hinajene dan aku telah membunuhnya. Hektometer HMM Seng Su Heng mengangguk-angguk, maklum akan semua itu. Kau benar, Limoy. Tapi, bagaimana sekarang? Dia sudah terbunuh. Aku akan melanjutkan perjalananku. Masalah mayat ini, Hektometer, biar saja dimakan. Anjing lalu melompat dan keluar dari ruangan itu Su Heng ini pun berkelebat dan melanjutkan perjalanannya. Ia tak mau mengurus mayat itu tapi suaminya bergerak dan menyeret mayat ini. Seng Su Heng memandang dan akhirnya membantu juga, dan ketika di luar kuil itu mereka mengubur guru silat ini maka Sutong mengajak Su Hengnya berangkat. Isteriku terlalau gegabah, selalu ingin mendahului. Mari kita susul, Su Heng. Dan maaf biar kau berpegangan tanganku. Baik, dan aku juga ingin kembali ke hutan iblis itu, Sute. Aku ingin membunuh lawan-lawanku di sana dan kau membantuku. Mari dan begitu dua laki-laki ini bergerak maka mereka pun sudah menyusul BHI yang mendahului di depan. Jarak di antara mereka ada 15 menit dan diam-diam Seng suami ini khawatir. Kalau saja Su Hengnya sehat dan tak apa-apa tentu dia berdua dapat menyusul cepat. Tapi karena Su Hengnya sakit dan pengejaran ini pun dipaksakan maka dia tak enak membiarkan istrinya di sana. Bagaimanakah rupanya hutan iblis itu? Seseram namanya kah? Pria ini menekan debaran hatinya. Kalau benar begitu dia harus cepat menyusul. Maka menyendal dan menarik Su Hengnya lebih kuat laki-laki ini pun terbang mengejar ke depan.